Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kita selamanya. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapak kami yang baik, Bapak yang bertahta di surga, Tuhan kami yang telah memberkati kami di sepanjang malam yang gelap. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hingga kami memiliki kesempatan hidup pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu, biarlah untuk selama-lamanya kasih setia-Mu menyertai kami. Pagi ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur tempat bertumbuhnya firman-Mu. Dan biarlah roh kudus-Mu mengajari kami memahami firman-Mu sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa buat jemaat Tuhan, dimanapun berada yang ada di Resot Serang ini. Serang, Maranata Cilegon, dan Cikande. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu ini berlimpah kasih, rezeki, kesehatan, sukacita, dan panjang umur. Biarlah yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dan biarlah yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan tolong. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita selasa 22 Februari 2022 tertulis dalam Markus 5 ayat 19. Markus 5 ayat 19 demikian pirman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan di awal Markus 15 ini diceritakan pertemuan Tuhan Yesus dengan seorang yang kerasukan roh jahat digerasa. Tuhan Yesus adalah seorang yang terkena kerasukan roh jahat digerasa. Dia tinggal di pekuburan. Tidak seorang pun yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena meski dia dibelenggu dan dirantai, orang itu dapat memutuskannya. Sehingga tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di kuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika Yesus melihatnya dari jauh, Yesus sudah berkata kepadanya, Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Lalu orang jahat itu berlari-lari mendapatkannya dan menyembah Tuhan sambil berkata dan berteriak. Apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah jangan siksa aku. Coba bayangkan Bapak Ibu, roh jahat itu mengenal Yesus anak Allah. Lalu Yesus bertanya, siapa namamu? Dan orang yang kerasukan roh jahat itu menjawab, Namaku legion, legion artinya banyak. Lalu ia memohon dengan sangat supaya Yesus tidak mengusir roh itu. Kebetulan di lereng bukit itu, Ada sejumlah babi sedang mencari makan. Lalu roh jahat itu meminta kepada Yesus katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya. Lalu Yesus mengambulkan permintaan roh jahat itu. Dan roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Dan kawanan babi-babi itu yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika mereka datang melihat Yesus. Mereka juga telah melihat orang yang selama ini kerasukan roh jahat itu sudah bersih. Sudah duduk berpakaian dan sudah waras. Yang tadinya dia kerasukan legion yang artinya banyak. Dan ternyata ada 2000 terbukti dari jumlah babi 2000 yang melompat ke dalam danau itu. Kini sudah berpakaian dan sudah waras. Lalu orang yang sudah disembuhkan itu yang sudah waras itu meminta kepada Tuhan. Supaya ia diizinkan mengikuti Yesus. Tapi Yesus tidak memperkenankannya. Tidak mengizinkannya. Itulah Natspirman pada pagi hari ini. Yesus berkata kepada orang yang sudah sembuh itu. Pulanglah ke rumahmu. Kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak, Ibu dan cemaat yang dikasihi Tuhan. Adakah engkau menerima keselamatan dari Tuhan? Adakah engkau menerima sesuatu yang menurutmu tidak mungkin tetapi mungkin karena pertolongan Tuhan? Dan Yesus berkata hari ini, pagi ini, saksikanlah kepada keluarga mu. Ceritakanlah kepada keluarga mu. Kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Atau kepada orang yang bertemu denganmu. Semua kemurahan Tuhan yang telah engkau terima. Jangan sembunyikan. Jangan simpan. Tapi beritahukan bahwa Tuhan itu baik. Dia baik untuk selama-lamanya. Amin. Menang-lamanya. Terima kasih.